Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo apa kabar para pecinta sinetron Tajwid Cinta Jumpa lagi bersama dengan Mimin ya Seperti biasa Mimin akan menceritakan tentang alur dari cerita sinetron Tajwid Cinta Yang pastinya semakin seru dan membuat kita semua penasaran Di video kali ini Mimin akan memprediksi kemungkinan-kemungkinan besar yang akan terjadi Di sinetron Tajwid Cinta untuk episode yang akan datang Dimana di episode yang akan datang kita akan melihat bagaimana nantinya Shiva yang akan sangat bersedih karena Dhafri harus dilarikan ke rumah sakit Nah kira-kira seperti apakah kisah selengkapnya tonton video ini sampai dengan selesai ya Seperti yang telah kita ketahui di episode sebelumnya kita telah sama-sama menyaksikan bagaimana Pada saat itu Shiva yang sedang bekerja di butik Alina Saat Shiva sedang menggantung pakaian tiba-tiba Cincin nikah Shiva yang diikat di kalungnya ternyata terlepas ya kawan-kawan Saat itu cincin nikah Shiva pun terjatuh Shiva terus menerus mencari cincin nikah tersebut sampai pada akhirnya cincin itu ketemu ya kawan-kawan Namun setelah cincin tersebut ketemu Shiva tiba-tiba merasakan virasat yang buruk Shiva takut apabila terjadi sesuatu yang buruk kepada Dhafri ya kawan-kawan Shiva berusaha untuk menelpon Dhafri Namun pada saat itu handphone Dhafri tidak aktif Sementara itu di sisi lain Dhafri saat itu sedang mengobrol dengan salah satu mandor Koyangnya ya kawan-kawan Ya memang handphone Dhafri tidak aktif karena kehabisan baterai Dhafri mengecas handphonenya di kantor ya kawan-kawan Saat itu ketika Dhafri sedang mengobrol Tiba-tiba memang ada alat berat yang diangkat ke atas ya kawan-kawan Namun Dhafri tidak mengetahui tentang hal itu Dhafri justru berada di bawahnya ya kawan-kawan Dhafri tidak tahu bahaya dari alat berat tersebut Jika nantinya alat tersebut terjatuh Ya pada saat itu Pak Rizky sudah mencoba untuk memanggil Dhafri Namun Dhafri masih tetap berada di sana ya kawan-kawan Hingga pada akhirnya Pak Rizky pun melihat ke atas ya kawan-kawan Saat itu Pak Rizky melihat bahwa ada salah satu material yang hampir terjatuh Ya benar saja saat itu ketika Pak Rizky sedang berlari ke arah Dhafri Tiba-tiba material yang dipegang oleh tukang tersebut Akhirnya terlempar ya kawan-kawan Pak Rizky pun terlihat begitu panik Pak Rizky terus menerus berlari menuju ke arah Dhafri untuk menyelamatkan Dhafri ya kawan-kawan Namun sangat disayangkan upaya dari Pak Rizky nampaknya tidak berhasil ya kawan-kawan Sehingga akhirnya Dhafri pun tertimpa oleh material tersebut Ya meski Pak Rizky tidak berhasil untuk menyelamatkan Dhafri seuntungnya Namun setidaknya Pak Rizky bisa menyelamatkan Dhafri dari bahaya yang lebih besar Karena berkat pertolongan dari Pak Rizky Dhafri tidak memiliki luka yang serius ya kawan-kawan Nah sebelum lanjut di video kali ini Mimin sarankan agar teman-teman semua menekan tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya Agar teman-teman tidak ketinggalan update-an terbaru dari Mimin Karena setiap hari Mimin akan memposting Ataupun mengupdate berita-berita terbaru mengenai alur cerita sinetron Tajwi Cinta Mimin juga menyarankan agar teman-teman menonton video ini sampai dengan selesai Agar tidak terjadi kesalahpahaman di antara kita Dhafri hanya mengalami luka-luka di tangannya ya kawan-kawan Sehingga akhirnya Pak Rizky pun harus membawa Dhafri ke rumah sakit Setelah Pak Rizky membawa Dhafri ke rumah sakit Pak Rizky pun menghubungi Shiva ya kawan-kawan Karena Shiva adalah istri Dhafri Pak Rizky menghubungi Shiva untuk memberitahu tentang kondisi Dhafri Shiva pun akhirnya tersadar bahwa ternyata firasat buruk yang Shiva dapatkan Itu dikarenakan Dhafri yang sedang dalam bahaya Shiva pun sangat bersedih ya kawan-kawan Karena Dhafri saat ini sedang dirawat di rumah sakit karena kecelakaan kerja Saat itu Shiva pun mengatakan hal ini kepada Alina ya kawan-kawan Karena Alina juga harus mengetahui jika Dhafri sekarang sedang dirawat di rumah sakit Agar Shiva bisa memiliki alasan untuk menjenguk Dhafri ke rumah sakit Karena jika Shiva berangkat ke rumah sakit sendiri Hal itu dapat menimbulkan banyak kecurigaan di kalangan keluarga Alina ya kawan-kawan Pada akhirnya Shiva dan juga Alina pun menuju ke rumah sakit tempat Dhafri di rawat Ya disana Alina terlihat sangat panik ya kawan-kawan Karena melihat Dhafri sedang berbaring di atas tanjang rumah sakit Tak hanya Alina yang menunjukkan rasa sedihnya Ketika Alina sedang pergi untuk membeli makanan Saat itu Shiva masuk ke dalam ruangan Dhafri ya kawan-kawan Dimana saat itu Shiva terlihat begitu bersedih Shiva bertanya kepada Dhafri sebenarnya apa yang terjadi kepada Dhafri Sehingga membuat Dhafri sampai celaka seperti itu Dhafri pun berusaha untuk menenangkan Shiva ya kawan-kawan Dhafri berusaha untuk membuat Shiva tidak bersedih lagi Dhafri akhirnya tahu betapa besarnya cinta Shiva kepada dirinya Meski selama ini Shiva berusaha untuk menutup-nutupi perasaannya kepada Dhafri Namun pada saat momen tersebut Dhafri benar-benar melihat cinta yang begitu tulus dari Shiva untuk dirinya Selalu ada hikmah dibalik setiap musibah Dimana Dhafri mengalami kecerahan kerja Yang hikmahnya adalah Dhafri Bisa menemukan jawaban atas perasaan Shiva kepada dirinya Wah 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 Semakin menarik ya kawan-kawan Semakin menegangkan dan pastinya membuat kita semua penasaran Nah makanya jangan sampai kelewatan nih untuk terus saksikan sinetron Tajwi Cinta Yang akan tayang setiap hari pukul 16.25 Hanya di SCTV Nah Mimin rasa cukup sampai disini Mimin memberikan informasi Seputar alur dari Cerita sinetron Tajwi Cinta Terima kasih Untuk teman-teman semua yang sudah menonton video ini sampai dengan selesai Ambil sisi positifnya dan tinggalkan sisi negatifnya Karena cerita ini hanyalah 50 belaka Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih